Intro Riuh Pilkada sebagai demokrasi secara serentak mulai terasa. PKS tanpa tedeng aling-aling langsung mendeklarasikan pasangan Anis Baswedan Sohibul Iman sebagai bakal calon pemimpin Jakarta. Tapi PKS meski mayoritas menguasai suara Jakarta, partai tersebut tidak bisa berdiri sendiri alias wajib melakukan koalisi. PDI Perjuangan yang sebelumnya melirik Anis untuk diduetkan dengan salah satu kader terbaiknya pun lebih memilih menunggu hingga detik terakhir. Kegalauan PDIP juga terlihat di beberapa daerah, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Faktor koalisi dan nama besar calon masih terus menjadi pantauan partai berlambang banteng bermoncong putih ini. Kejutan demi kejutan akan mewarnai politik yang dinamis. Titah atau fatwa dari Megawati selaku ketua umum menjadi pegangan siapa tokoh yang akan berlaga di Pilkada. Pilkada Serentak ini akan sebentar lagi dilaksanakan. Namun kalau melihat beberapa partai politik masih belum mengambil keputusan. Siapa saja yang akan diusung dalam Pilkada Serentak ini khususnya PDI Perjuangan. Sampai saat ini nampaknya masih menunggu titah dari Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Untuk membahas begini hal ini kita sudah hadirkan beberapa narasumber. Di studio sudah ada Bang Henry Satrio, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Selamat pagi, selamat pagi, sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga sudah bergabung bersama kami Mas Aryo Senobakas Koro, politikus PDIP dan juga Bang Def Laksono, politikus Partai Golkar. Selamat pagi, Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Selamat pagi, bagaimana semua? Selamat pagi, Bang Def, selamat pagi. Saya mau ke Mas Aryo dulu. Mas Aryo, ini soal Pilkada, nampaknya PDIP di sejumlah wilayah bahkan belum terlihat siapa yang kira-kira akan diusung. Baik Jakarta, Jawa Timur, kemudian juga Sumatera Utara dan lain sebagainya. Ini masih menunggu titah dari Ketum atau bagaimana? Apa yang sedang ditunggu begitu oleh PDIP? Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau bicara tentang partai politik, tentu semua partai politik punya mekanisme internalnya untuk memutuskan rekomendasi seseorang. Dan bahwa Pilkada adalah satu hal yang sangat strategis, maka tentu semua partai politik, termasuk PDIP perjuangan, punya satu tanggung jawab untuk menghadirkan nama-nama yang berkualitas. Bukan hanya nama-nama yang tahu how to win, tetapi juga adalah nama-nama yang punya kredibilitas untuk tahu how to govern nantinya dengan asumsi akan dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin daerah tersebut lima tahun ke depan. Dalam hal ini tentu di dalam semua partai, pengambilan keputusan yang paling tinggi adalah seorang ketua umum. Bahwa di dalam variable tersebut, di dalamnya ada berbagai macam kepentingan, ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa satu-satunya variable adalah titah, kalau disesuai dengan judul hari ini, saya rasa tentu tidak demikian. Variable yang bekerja banyak, pertimbangan-pertimbangan yang bekerja di dalam pengambilan keputusan banyak, tentu hasil akhirnya adalah harapan akan kemenangan untuk dapat memperjuangkan gagasan perjuangan dengan lebih baik. Artinya pertimbangan-pertimbangan masih menunggu titah dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, tapi paling tidak akan sudah fix mengusung kadernya sendiri? Oh iya, pasti secara bicara tentang kebutuhan untuk menjadi partai kabel, tentu secara kebatinan kami semua berharap bahwa kader-kader internal dapat berlaga di berbagai daerah. Apalagi di daerah-daerah di mana secara kesejarahan kita punya jejak elektoral yang dipercaya oleh masyarakat di tempat tersebut untuk menjadi basis konstituen kami. Di tempat-tempat penting misalnya seperti Jawa Tengah yang punya banyak ikatan historis dengan kami, kami pasti berharap ada kader internal yang dicalonkan. Di Bali misalnya, lalu kemudian bicara di Jawa Timur misalnya, di mana kami mendapatkan kepercayaan menjadi pemenang kedua, termasuk bahkan di Jakarta, di daerah yang menjadi talase kepemimpinan nasional, sekaligus kami pernah punya jejak sejarah mendapatkan kepercayaan memimpin di eksekutif. Tentu ini adalah daerah-daerah yang secara laboratorium kepemimpinan menjadi penting, menjadi prioritas, dan di sini ada banyak sekali nama-nama kader kami secara internal yang memenuhi syarat-syarat kepemimpinan dasar. Tentu ada banyak syarat lain, syarat ideologi, syarat komitmen terhadap demokrasi, syarat rekam jejak portfolio kepemimpinan personal, syarat komitmen terhadap semangat anti korupsi, dan lain sebagainya, yang itu menjadi syarat dasar dari calon kepala daerah BDI Perjuangan. Saya rasa itu berlaku di banyak tempat secara umum. Itu Mbak Rate dan Masino. Saya mengatakan bahwa juga akan mengusung kadernya sendiri. Tapi kalau kita contoh saja di Jakarta, kalau melihat kan nampaknya kalau PDIP dan juga PKS ini bisa berkoalisi di Jakarta, ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Karena kita tahu PKS sendiri menguasai di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, semerta PDIP kuat di Jakarta Barat, dan juga Jakarta Utara. Tapi kalau misalnya nama dari PKS saja sudah firm, aman, dan PDIP tidak bisa mengusung begitu kader sendiri, ini akan harga pati atau masih bisa lah di lobby-lobby nantinya mengusung dari sosok di luar PDIP? Ya, kerja-kerja politik itu adalah satu hal yang dinamis, apalagi bicara tentang menuju atau menjelang rekomendasi pada saat final. Artinya di tengah situasi saat ini yang terjadi adalah pertimbangan-pertimbangan analitikal, termasuk komunikasi politik yang terus-menerus dilakukan terhadap seluruh kekuatan politik, antar partai ke toko, antar partai ke partai lain, dan seterusnya. Sehingga saya sering katakan sebelum janur merah melengkung, ada janur kuning, janur hijau, janur biru, dan seterusnya. Itu artinya kalau sebelum rekomendasi final yang itu nanti akan menjadi dasar untuk mendaftarkan seorang calon, pasangan calon ke KPU, belum ada keputusan final atas itu, maka apapun masih sangat mungkin untuk berubah. Hukum dasarnya saya rasa seperti itu. Persoalan nanti apakah muncul pertama, muncul cepat, muncul belakangan, saya rasa kalau di pemilu kita bukan hal yang baru melihat bahwa calon-calon yang muncul di awal mula, masa dinamika diskusi publik sebelum mendaftar ke KPU itu ternyata bisa berubah sama sekali dengan nama-nama yang nanti pada waktu pendaftaran benar-benar dibawa ke KPU. Karena tentu ada proses dinamika komunikasi di situ, di Pilpres kita melihat ada peristiwa semacam itu, di Pemilu sebelumnya di Pilgub, di Pilkada, Kota Kabupaten kita juga melihat semacam itu. Nama-nama yang dibahas di awal-awal yang muncul dan tampak sangat berpengaruh di lembaga survei artinya angka-angkanya cukup signifikan. Bisa saja di akhir waktu nanti pada saat di KPU itu tidak jadi berlaga atau kalau pun berlaga bisa jadi hasilnya berbeda secara pendapatan suara pada saat dipilih suara. Jadi semuanya sangat dinamis dan kita tentu masih melakukan pendalaman itu. Semua masih sangat dinamis dan terus dilakukan pendalaman. Kita juga sudah kedatangan dari politikus PKS, Bang Mardani Ali Serap. Selamat pagi, Bang Mardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mardani, ini kalau misalnya berbicara mengenai PKS, artinya ini sudah benar-benar harga mati, begitu tetap aman, atau melihat bagaimana pergembangan ke depannya? Karena hingga saat ini PKS masih sendiri, sementara PKS masih juga butuh 4 kursi. Yang pertama tentu, Arya tadi bilang selalu ada dinamika. Tapi yang tidak dinamis itu satu, semua ingin menang. Jadi kotak-kotak semua itu targetnya ingin menang. Di hitungan PKS, Mas Anies itu figur yang luar biasa. Bersyukur PKS menang di DKI. Sehingga kita mengajukan Ustadz Muhammad Soebul Iman. Makanya sekarang ini kader sudah ketuk pintu, door-to-door campaign untuk aman. Dan setiap partai berhak untuk mengajukan. Mau Mas Aryo, wakilnya, dari PDIP siapa, mungkin nanti Nasdem mengusulkan, PKB mengusulkan. Yang kami sedang upayakan, segera koalisi Mas Anies ini terbentuk. Untuk kemudian bisa dideklarasikan. Dan siapa wakilnya, kalau sudah ada koalisi, kita akan bahas. Kalau dari PKS, Ustadz Muhammad Soebul Iman, pilihan terbaik. Oke, saya mau ke Bang Def. Bang Def, kalau melihat kan dari Golkar sendiri, Kim sendiri, ini kan keinginannya pasti juga koalisi di Pilpres ini juga dapat berjalan di Pilkada Serentak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga begitu ya, akan berkoalisi dengan partai-partai di luar Kim. Lantas, adakah ruang komunikasi yang sudah dijalin antara Golkar dan juga PDIP, khususnya menunggu, ini kan kalau PDIP menunggu titah dari Ketua Umum begitu ya, pasti urusannya Ketua Umum yang menentukan. Sudah ada komunikasi belum antara Golkar dan juga PDIP begitu di Pilkada ini? Pada dasarnya, komunikasi antara Golkar dengan semua partai, baik di dalam Kim ataupun di luar Kim, tidak pernah berhenti. Terus menjalin komunikasi, membahas berbagai macam hal, tidak hanya soal Pilkada, akan tetapi soal persoalan bangsa dan isu-isu terkini. Tetapi sekarang ini karena yang lagi hot topiknya itu adalah Pilkada, dan juga ini kan Pilkada ini berlangsung secara serentak di jumlahnya ratusan keupatan, kota, dan puluhan provinsi. Nah ini tentu ada yang bisa bareng dengan Kim, ada yang di luar dengan Kim, itu tidak masalah. Selama tujuan itu adalah sama, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, demi menyelesaikan semua kendala dan juga melanjutkan semua program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan saat ini, pemerintahan ke depan, dan juga terjadi komunikasi yang intens dari tingkat pusat dan ke daerah periode ke depannya. Jadi kalau dari Golkar, komunikasi tidak pernah berhenti, kita akan memastikan bahwa yang terbaik itu yang akan dicalonkan dan yang akan dipilih oleh tiap-tiap masyarakat di setiap wilayah. Oke, kalau kita lihat posisinya memang dinamika politik ini memang masih terus berjalan, komunikasi politik juga masih terus dibangun, tapi kalau Bang Hensat melihatnya, posisinya akan seperti apa nih? Peta koalisi baik di Jakarta, kemudian di Sumatera Utara, ataupun di Jawa Tengah. Tapi dijawabnya nanti diulasnya, nanti usai dida ya Bang, kami segera kembali.